Musik Selain dari kuasa, kita juga selalu melaksanakan ibadah-ibadah wajib kita seperti sholat 5 waktu dan ditambah dengan sholat-sholat sunat termasuk sholat tarawih, sholat wikir kalau sempat itu kerjakan sholat tahjud kan karena kita kalau bulan Ramadan itu pastilah sebagian malam itu terpakai untuk persiapan bersabur dan lain sebagainya kemudian ditambah juga dengan melakukan padarus Al-Quran pada ayat-ayat suci Al-Quran kan diperbanyak kemudian tambah juga dengan zikir sholat pada Rasulullah sholat jadi di dalam Ramadan ini ya mungkin kita selain beribadah juga kita harus menjaga kesehatan jadi di dalam menjaga kesehatan ini kita ya paling kadang kita akan mengerjakan apa istilahnya malah apa mengandungkan olahraga artinya menjaga kondisi fisik kita kebugaran kita supaya terjaga di bulan puasa ini dan supaya sehat terus lah gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di bulan Ramadan kita akan diberikan ganjaran kita akan diberikan balasan berlipat ganda kalau kita melakukan kebaikan dengan bersedekah dan beramal itu akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda di bulan Ramadan kemudian mengerjakan hal-hal yang sifatnya sunat ya sunat sunat kita sering misalnya lupa dengan apa namanya shalat sunat rawatib misalnya shalat sunat apa namanya ya malam kemudian juga shalat sunat duha itu kita bisa laksanakan dengan semangat di bulan Ramadan kemudian banyak-banyak beristighfar minta ampun karena minta ampun ini salah satunya juga ya pintu untuk mendapatkan berkah pintu untuk mendapatkan apa namanya pahala pintu untuk mendapatkan kebaikan bagi diri kita sendiri minta ampun bertawabat yang selanjutnya kita akan menjadi apa namanya manusia yang suci kemudian banyak berjikir dan berdoa dan juga menghatam Al-Quran ya menamatkan baca Al-Quran jadi bisa dengan tadarusan di masjid di apa namanya di surau atau di langgar maka yang biasanya kita terlupakan yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan kita menghatam Al-Quran dan mudah-mudahan kita terbiasa membaca Al-Quran sehingga pada akhirnya setelah bulan Ramadan kita akan tetap selalu membaca Al-Quran karena kita terbiasa kalau terbiasa kita tidak enak untuk meninggalkan kebiasaan itu jadi dan banyak sekali ya manfaat dari kita berpuasa dan itu adalah kita apa namanya meningkatkan daya tahan tubuh sebenarnya ya jadi pada bulan Ramadan kita puasa sebulan penuh itu akan menghilangkan racun dalam tubuh melunturkan lemak dan rasa lapar itu ternyata memicu sel-sel induk dalam tubuh untuk produksi sel darah putih yang baru dan bisa melawan infeksi puasa juga berguna merestat sistem kerja tubuh mungkin itu yang dapat saya sampaikan saya sampaikan Wallahul Umarfiq Al-Fatih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati